Hai sobat medkom, jadi di kepo kali ini Olga Agatha bakal ngepoin Yuki Kato apa sih yang mau di kepoin hari aku? pertama-tama nih ya aku tuh dulu sering banget nonton sinetronnya Yuki Kato loh yang mana nih? oh banyak dari Heart Series wow, thank you terus yang monyet cantik iya betul monyet marah-marah tuh ini berbulu gitu kan betul-betul, jadi sekarang pas udah gede aku tau gimana caranya untuk bisa lebih sabar karena aku takut baru jadi monyet iya 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 tapi suka malu gak sih? kayak inget-inget, ah dulu gue kayak gini lagi gitu eee gak malu sih pas jadi monyet ya terutama iya iya, dulu mungkin pas syutingnya yang jadi monyetnya sih gue malu cuma sekarang makin lama kayak gak malu sih gue malah kayak gila gue keren banget bro gitu gue pernah jadi monyet bro gue malu jadi monyet gitu kayak gila tapi dulu tuh lo menjalani itu purely karena pengen coba pengalaman baru atau kayak ada butuh cuannya juga atau gimana? jujur dulu karena itu kan masih SD ya jadi gue gak mikirin cuannya sih jadi lebih ke pengalaman terus kayak lebih kayak gue merasa di lokasi syuting gue punya keluarga yang lain punya temen-temen yang baru juga jadi gue merasa kayak having fun aja fun gitu ya nah pas nyampe sekolah kayak banyak yang ngebully atau malah banyak yang panjat nih? kan kayak e-fos apa nih? oooh kayak eh itu SM itu SD ya kayaknya? iya itu itu SMP kelas 1 semester 1 gue inget banget oh akunya kelas 6 iya makanya kan iya bener-bener nah terus waktu itu sih ya ada lah yang kayak ngatain kayak woy woy monyet monyet kayak gitu kan apalagi kan jaman SMP kayak awal-awalnya kita tahu buat kayak ngata-ngatain orang pakai kata-kata kasar gitu kalo gue sih emang agak telat sorry deh guys kalo udah mulai dari SD ya kayak gitu tapi malah gimana ya mungkin karena SMP aku tuh dulu termasuk SMP yang mementingkan tentang perilaku kita dan sudut pandang kita ya untuk terhadap ke orang lain jadi kalo ada temen-temen yang kayak ngeledekin yang kayak gitu gue bisa lebih berani untuk ngomong kayak eh please dong jangan ngatain gue itu doang gue tahu lo bercanda tapi jujur gue sakit hati kayak gitu jadi dari SMP kita di sekolah ada pelajaran counselingnya gitu ya kita diajarin untuk kayak mengutarakan apa yang kita pikirin jadi walaupun dibully tuh juga gak cuman diem doang gitu ya iya atau enggak terus jadi sakit hati terus jadi kayak jadi kayak gitu kan jadi abis itu ya udah semenjak itu kalo misalnya ada orang kayak eh yuk-yuk kenapa kan lo pernah jadi monyet bisa kali ngambilin manga terus gue jadi kayak maksudnya itu jadi ya joke saja gitu gue gak kayak take it personal atau kayak jadi sensitif banget sakit hati gitu juga enggak biasa aja gitu ya nah di pergaulan tuh lo sering di ini gak sih kan soalnya lo artis dari kecil kan maksudnya kalo artis pas udah gede tuh ketauan tuh dipanjatnya yang tadi yang gak deket jadi tiba-tiba deket nah kalo dari kecil jadi artis tuh masih ada yang panjat gitu juga gak kayak tiba-tiba sejujurnya ya sejujurnya gini gue tuh gak pernah tahu mana yang panjat-panjat sosial sama gue atau enggak karena menurut gue kayak ya everybody is nice jadi kalo mereka lagi baik ya lagi being nice aja gitu ya ya udah kalo misalnya emang dia mau panjat temen gue kayaknya gue juga gak ngerasa dirugiin yaudahlah kecuali kalo lo udah manfaatin gue dan lo ngerugiin gue baru gue kayak aku gak akan biarin ini enyahkan kamu dari hidupku gitu ya bye guys gitu toxic bye iya ngomong-ngomong soal toxic juga ya kemarin British Spears iya toxic yoi yoi terus dilanjutin iya dilanjutin wow orangnya pengen show soal toxic juga ya lo sempet kerasain ada di circle atau hubungan yang toxic juga gak sih hmm ketep dilanjutnya iya bener-bener yang toxic ya hah ha 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 pernah gak ya mungkin gue pernah mungkin gue pernah tapi gue gak sadar kalo itu toxic sampe akhirnya gue berubah lifestyle gue maksudnya berubah jadi gimana tuh jadi misalnya gini toxic sendiri kan kayak banyak macemnya maksudnya dari kata toxic itu apakah toxic terhadap kayak relationship kayak apakah pribadi orang ini yang gak gimana ke gue terus jadi bikin itu toxic atau mungkin kayak pergaulannya yang bikin toxic gitu jadi kayak gue mungkin kalo ngomongin pergaulan ya pergaulan yang toxic atau yang negatif mungkin gue pernah ada di situ tapi menurut gue itu adalah fase anak remaja oooh jadi gue gak menganggap itu toxic tapi ternyata sebenernya toxic gue gue bingung hmm oh sudah lah gak bisa pusing-pusing tapi jadi berpengaruh berpengaruh sama lo yang sekarang gak? kayak masa lalu yang kayak gitu berpengaruh sama lo yang sekarang gak? jadi lebih wise aja sih jadi lebih wise aja jadi lebih wise aja jadi kayak lebih oh yaudahlah i been there done that gitu kayak jadi ya udah kita lebih baik dikomunikasiin aja kayaknya hey kenapa what's wrong? kayak gitu kenapa lo kayak gini? kayak gue ngerasa kayak gini nih sama lo iya jadi ya bener sih outputnya jadi lebih wise juga ujung-ujungnya kalo kemarin juga sempet ada di interview yang bilang ngalamin midlife crisis kalo midlife sih kenapa gak quarter life gitu? kalo mid kan setengah 50 tahunan gitu iya orang gue bilangnya a quarter? iya harusnya deh pokoknya gue bilang 24 kalo kan gue bilang kan gue ngomong gini kayak kayak gue midlife crisis deh iya kayak umur-umur 24 gitu loh abis itu gue perbaiki di angka umur gue tapi kayaknya gak dimasukin ya angkanya quarter, quarter, quarter yaudah maksud gue quarter guys sorry dong manusia itu bisa salah yang penting life crisis deh biar aman iya jadi ngalamin life crisisnya kayak gimana emangnya? jadi waktu itu gue sempet ngombrol sama temen gue terus temen gue ngomong kayak oh my god yuk lo kayaknya lagi life crisis terus gue kayak what? life crisis? gue jadi baru tau terus kayak kayak tahun lalu udah gue baru taunya apa 2018 ya terakhir gue lupa terus abis itu kayak iya kalo biasanya orang life crisis kayak lo tiba-tiba lo kayak lo gak tau who you are kayak what do you want in life kayak apa segala macem kayak gitu kata temen gue terus gue kayak kayak gini bener sih iya iya itu gara-gara gue abis itu mengimply iya 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 jadi gue accept itu secara gak sadar terus jadinya gue beneran waktu itu sempet beneran kayak oh my god who am i kayak langsung jadi kayak gitu beneran itu gara-gara dari kecil udah terbentuk kayak mau gak mau lo jadi artis jadi lo berasa kayak ah gue gak bisa milih jalan hidup gue nih apa gimana gak juga gak juga i love this kind of path gue suka banget gue suka banget kemarin juga sebenernya ditanya yang sama kemarin gue masuk ke ngobrol di vlognya Kak Andika sama Kak Usi aku nantan aku nantan aku nantan terus mereka juga nanya hal yang sama kayak apakah menjadi public figure itu jalan yang gue mau since gue dari kecil kan jadi mereka nanya apakah ini dari orang tua lo apa maksudnya anak kecil katanya katanya tapi gue merasa gue enjoy gitu loh ngelakuinnya kayak jadi gue gak ngerasa kayak ini yang dipaksa gitu kayak oh ternyata gue suka kok melakukan ini semua kayak gitu ngobrol sama kalian sharing everything walaupun gue salah ngomong tapi ya gue perbaikin terima kasih atas koreksinya cuma kan untuk sharing hal yang kayak gini mungkin ada orang yang pingin perspektif baru tapi mungkin ada orang yang kayak oh gue gak gue gak butuh update dari orang ini ya it's okay gak apa-apa gitu loh tapi kalo lo emang butuh untuk tau perspektif baru tau perasaan yang baru ya gue seneng bisa dengan share seperti ini jadi sebenernya untuk kehidupan per artisan ini gak jadi masalah lah ya maksudnya lo gak ngerasa kehidupan per artisan tuh gue agak bingung sih oh ya maksudnya kayak dari kecil lo jadi artis gitu itu gak masalah berarti oh dari kecil lo depan kamera ee kayaknya gak masalah gak masalah ya i love it jadi belajar banyak hal juga kan ya soalnya banget 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 karena kita dulu tuh gue termasuk tipe orang yang pemalu pemalu gue kayak jadi orang anggapnya gue jutek oooh kayak padahal sebenernya gue kayak aduh gue malu banget untuk kayak hai apa kabar halalai bismillah kayak gue cuma kayak oooh kayak aduh ngomong apa ya aduh ngapain ya aduh gimana sih iya 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 jadi orang dulu nganggep gue jutek sombong kayak gitu-gitu padahal gue simply karena gue malu terus gue ngerasa kayak aduh gue siapa sih gitu oooh jadi bener-bener hampir semua orang kayak nganggep gue tuh kayak oh lu tuh gak mau ya teman-teman sama gue ya gue gak seketernal lo gini-gini terus gue cuma kayak enggak main gue sebenernya kayak kayak gimana ya cara ngomong sama public figure yang lain gue sampe kayak gini terus dia kayak apaan sih lo yuk orang kita sama-sama orang apaan sih lo kayak gitu terus kayak iya gue bingung deh ngobrol sama artis lain tuh kayak gimana sih kayak lo nih lo udah artis terkenal banget gue bingung cara ngomongnya gimana takutnya lo kayak iu apaan sih yuki kato ya mereka kayak malah kayak sumpah malah gue tuh nganggep lo tuh malah sombong aja gue memang gue cuma gak tau cerahnya gimana jadi kayak belajar untuk interaksi sama orang iya sih iya betul itu juga belajar ngerap gak sih waktu itu waktu di cecece gue nonton lagi oh my god iya belajar ngerap coy aduh tuhan 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 lucu banget sih tapi kalo lo nonton atau mungkin yang ada disini yang nonton kalo kalian perhatiin mata gue beda sebelah oh total ini ngebaca enggak apa dong satu lagi bengkak ah kenapa mata gue bengkak sebelah gada-gada karena waktu itu ada tragedi dimana gue pake kontak lens terus gue dateng ke premiere ini nah gue mulai habis dari premiere gue mau lanjut shooting ketiduran jalan kan Jakarta macet ya padahal cuma bentar pas buka mata gak bisa aduh kayak oh my god gue gak bisa buka mata kayak gak bisa buka mata perih banget terus pake tata sana banyak gue paksa untuk ambil karena udah gak bisa ambil karena kering banget terus gue paksa gue paksa terus malah kayak pri deh pri banget dan ternyata yaudah bengkak gue langsung bengkak parah padahal gue udah kayak shooting ccc itu ada shooting yang lain terus gue kayak wah bengkak banget nih parah jadi pas selama shootingnya ccc atau yang sama shooting yang lain kita ini ini apa permainan angle aja jadi gak pernah close up beck kayak gini gak pernah kadang-kadang bengkak ternyata bengkaknya banget bro kayak lo tau mata ini gak sih Notre Dame Hunchback of the Notre Dame terus begitu tau gak lo yang ini dia kayak aduh siapa sih namanya nama karakternya gue lupa nanti kita munculin gambarnya nyapa-nyapa editor sorry banget pokoknya kayak wah bengkak banget deh coba aja liat deh google ya google it yourself ternyata dibalik itu mata dia bengkak padahal lu marah-marah disitu ya iya di cace-cace iya bener-bener mana marah nge-rap aduh nge-rap tuh susah banget ternyata ya ya Allah tapi jadi pengen rujun kesus juga gak sih antara nyanyi enggak tidak kesulah aku jawab dengan terus pokoknya aku acting sama host aja gitu ya iya karena aku udah pernah dulu cobain nge-rap walaupun hanya acting ternyata susah sekali ee bernyanyi juga pernah waktu itu untuk ngisi soundtrack film aku yang lain ee terus kayaknya passion aku belum disitu oooh oke kalo gambar gimana kan kemarin belajar gambar juga tuh buat film yang gini aku tuh gak bisa gambar guys jujur basic gambar aku tuh cuma kayak pemandangan ya yang gunung buku gambar A4 tuh gunung kanan kiri matahari matahari terus padi sawah pake sawung terus burungnya burung camar yang gambarnya kayak kumis tau kan ternyata garis bawah garis bawah ada yang kecil ada yang besar dimensinya jadi kalo yang besar ceritanya udah deket perspektifnya kalo yang kecil-kecil tuh ceritanya menuju sunset atau sunrise kayak sawah kan soalnya ya gunung hahaha jadi itu ini gitu belajar banget dari awal wah bro untuk yang film nikah you ini ya kan jadinya jadi komikus nah gue tuh even gue request untuk kayak boleh gak workshop buat gue gambar komik oooh gue bilang kayak gitu biar lebih real lah biar tangan gue tuh gak kaku gitu loh karena kan pasti kan untuk orang yang udah biasa gambar even gini deh even sketch bukan sketch doodling aja kayak itu kan pasti kayak ya stroke-nya udah beda keliatan lah ya gak amatin amatin banget gitu iya kalo misalnya ada yang salah paling kan kayak oh ini bisa dikembangin kemana karena imajinatifnya itu ya kan terus jadi apalagi menjadi seorang komikus aku gak punya kenalan orang komik jadi bantuan aku untuk ngedeketin kayak kenapa sih orang mau jadi komikus gitu ya itu adalah yang ngajarin aku untuk gambar komik ya waktu pas workshop dan google udah wow terus akhirnya lihai ya lama-lama ya ya mencoba terus-terusan karena kan habislah workshop ulang aku kayak dibawain buku sketch gitu untuk kayak membiasakan ini supaya lentur ya kan engsel-engsel ini terus terus ya udah kayak coba-cobain ini gak pake stuntman ya waktu gambar asli ya alhamdulillah asli tapi mereka tuh udah gambar yang di approve yang mereka shoot untuk filmnya dan jadi waktu pas kemarin pas shooting itu kayak tantangan gue itu gue mesti gambar exactly kayak gitu iya terus gue bilang kayak mirip-mirip aja boleh gue bilang gitu kayak namanya gue sih gak bisa banget nih iya kayak jadi mereka karena mereka udah approve gambar itu kan sebelumnya dan even si komikus ini si mbah ini kayak dia bilang kayak iya aku mikirin gambar itu adalah semingguan dia bilang terus gue kayak wow aku baru belajar ya gue bilang kamu gambar itu seminggu aku disuruh lagi shooting gimana caranya gitu kan terus aku jadi kayak boleh gak mepet-mepet aja deh gambarnya gitu ini mirip deh gitu gitu kan terus kayak yang mereka kayak oh yaudah sebisa lo aja gitu gitu dan nanti hasilnya bisa kita saksikan tuh di film bener 6 Februari nanti dia tuh gue ngegambar-gambar dan ngom komik ya kan terus kan ketemu sama fotografer ceritanya bener master darwin udah pernah shooting sebelumnya gue sih sama belum tapi ada temenan atau sesama artis aja jadi kayak eh eh gitu dong kenal-kenal doang jadi sebenernya kita shooting nih 2018 nah terus di 2017 kalo gak salah iya 2017 ada campaign namanya Indonesia Menari dan ketemu Marsha Darwin oh disitu tapi sebelumnya kita gak kenal kita gak pernah satu project bareng kayak cuman kayak eh apa kabar apa kabar teman-teman artis kan sesama artis sesama public figure ih malu ih sombong banget gue gue gak pernah kayak gini ya kayak gitu terus abis itu setelah itu ditawarin nih aku dikasih aku dikasih sinopsis waktu itu tuh sebenernya judulnya bukan yang kayu awalnya apa ya gak ada judulnya awalnya malah dikasih sama gue kayak untitled gitu doang terus gue cuma kayak hmm apa nih terus gue baca sinopsisnya pas gue baca gue kayak oh wow ini dilema orang-orang kayaknya ya gitu kalau mau umur berapapun itu mau lo masih remaja kek mau lo udah mendekati 30 28an gitu kan apalagi orang-orang yang udah 28 ya yang udah ditanya mulu tapi kita mau iya sampe udah begah banget gitu kan kayak sebelum orang-orangnya ntar gitu iya bener-bener eh kamu udah saya bisa baca pikiran kamu tak usah ditanyakan gitu sampe udah kayak gitu gitu jadi menarik gitu terus abis itu gue nanya oh lawan mainnya sama siapa terus bisa tau oh sama Marcel Darwin ah serius dia udah dia udah lock gitu kan iya iya dia udah lock kok gitu terus aku kayak oh sama Darwin gue belum pernah sih dan kemaren terakhir ketemu vibe-nya enak nih orang gitu terus aku bilang kayak jadi aku dateng dulu deh aku coba-coba ngobrol dulu tapi ya ngobrol dulu aja aku bilang kayak gitu jadi ketemu sama Darwin ketemu sama saudaranya terus soal producer semuanya untuk ngebahas tentang film Nikayu gitu terus disitu aku ngerasa kayak vibe-nya enak ya sama Darwin kayaknya we can work it out gitu dan ditambah juga disini karakter yang dimainkan dia seorang komikus jadi gue kepo aja sih kayak aneh-anehnya komikus tuh kayak gimana ya jadi akhirnya chemistry terbentuk setelah itu justru ya bukan dari awal udah temenan banget gitu enggak temen-temen iya karena pas sama reading semua segala macem kayak untuk mendapatkan chemistry itu lebih jauh gue suka ngajak Marcel untuk kayak eh abis ini ya mana abis reading kayak hangout yuk gitu jadi sama pemain yang lain juga kayak eh yuk hangout yuk eh makan yuk disini yuk kayak atau enggak kayak iya pokoknya mengakrapkan diri lah ya iya iya betul terus syutingnya juga ada di jepang kan ada di jepang pulang kampung pulang kampung nah bokap lo juga yang berarti iya terus gue sereng banget deh kayak pas ke jepang kan selama semingguan terus waktu itu ada syuting yang di weekend kalo gak salah sabtu minggu apa itu dia hari jumat tentunya gue lupa oh sorry hari minggu hari minggu hari minggu syuting ada di Tokyo Sky 3 terus gue kayak wah sini dong ke Tokyo Sky 3 gue bilang kayak gitu syuting sampe jam berapa gak tau paling sampe malem terus kayak hang udah di jepang syutingnya juga sampe malem gitu hahaha bokap gue kayak gitu terus kayak ya namanya juga syuting gak sih gue bilang gitu kan terus bapak gue kayak oh iya udah oke siap gitu nanti kalo papa udah jalan udah mau deket nanti dikabarin terus habis itu jadi kita aku lagi syuting-syuting nah kebetulan adek aku juga ikut kan terus udah ikut dia jadi kontekan sama papa jadi pas aku lagi syuting sama Darwin kayak bolak-balik mana lah gitu-gitu kan kayak setnya terus pas aku balik ke set yang awal ada pepaku terus aku kayak seneng gitu kayak soalnya kayak pingin aja kan gak pernah ditonton ya selama ini ya gak pernah gak pernah pertama aja ditonton jadi gue kayak eh siputing nih enak lu bro artisnya enak lu bro hehehe wooo lo polo kan tiap ini tiap apa eh gue bebasin nanyanya lo polo kan tiap apa biasanya gitu tiap oke kalo dulu itu setiap liburan pasti ya setau sekali kalo gak libur lebaran atau gak libur tahun baru atau gak libur apa sama kalo naikan kelas kenaikan kelas kayak gitu paling itu aja sih kalo dulu ya nah tapi kalo sekarang karena aku juga udah kerja di Jakarta di Indonesia terus waktunya juga gak jelas ya kan tapi adik-adik aku yang lain kan masih waktunya masih kayak ngikutin sekolah gitu jadi biasanya hari liburnya sama kayak apa-apa kan ooo ya gitu kalo papa yang ke Indonesia jarang berarti lebih sering lo yang kesana gitu enggak justru lebih sering yang dia kesini ooo tapi seringin dia kesini apalagi kalo lagi musim dingin nih kayak sekarang gitu loh bisa lama banget disini lagi yang mending mending dia kesini dong tiketnya cuma satu kalo ini tiketnya tiga bener rame kan kayak empatnya tiga tiga pintar juga kita gak ngebikirin itu ya kita cuma ngebikirin kayak yaudahlah rakyat soalnya ngebikirin tiket karena mikirnya juga ya kayak karena pulang kampung ketemu keluarga juga jadi gak begitu ngebikirin tiket berarti masih banyak keluarga disana kayak oma apa segala macam iya kakek nenek kakek nenek kayaknya om tante sepupu disana semua lengkap lengkap alhamdulillah masih udah sehat ah oke oke di Jakarta berarti bertiga ya lo nyokap eh gimana sih berempat dong lo nyokap adek dua gitu kan iya adek-ade lo pada pengen jadi artis juga? eh enggak lagi yang di Jakarta yang di Jakarta bertiga bener satu lagi adek lo dimana? oh kuliah ya? adek gue satu lagi kuliah di Jogja oh ya pokoknya berempat di Indonesia nih iya betul nah adek-ade lo ada pengen jadi artis juga gak? ada yang pertama enggak kayaknya kayaknya enggak gue gak tau sih kalo selebgram gitu? nah gue gak tau banget lagi dia tuh selalu ngomong kayak teh endorse tuh kayak gimana sih tuh gue kayak endorse kayak emang lo ada yang mau endorse? terus kayak iya tapi aku tuh gak ngerti kayak gimana sih maksudnya kayak emang bisa dapet uang gitu terus gue kayak kayak emang? lo lo di endorse kayak itu dulu aja deh tetep ya saingan ini kayak ya abis itu yaudah ngomong-ngomongin tentang itu endorsement apa alasma segala macem tentang selebgram world gitu kan tapi kalo yang paling terakhir justru gue dapet vibe dia kayaknya anak yang berani di depan kamera sih udah mulai kayak mungkin casting-casting gitu gak sih? enggak enggak sih tapi eh kalo dulu lo casting-casting gak? atau lo langsung kayak kamu cantik kamu terpilih tidak tidak bos tidak apa itu? wow aku berarti itu wow eh pandem menuju heaven yang ada kalo kayak gitu kayak eh kamu cantik banget yuk kita langsung jadi pemeran utama gitu wow gila gua mimpi apa gua kalo kayak gitu mungkin kalo misalnya nyapi gua jalannya waktu itu kayak gitu mungkin gua gak akan jadi pribadi yang sekarang yang lebih yang lebih bisa menghargai orang lain lebih bisa lebih bisa menghargai kayak oh oke karir lo begini seperti itu apa gimana kayak bisa lebih memahami juga kayak oh kok dia kok keberadaannya kayak gini ya oh ternyata begini atau baklannya gini soalnya exactly exactly dulu nih ya cerita sedikit guys dulu gua ekstras sempat di film apa tuh sempat gak tau gue gak tau gue oh sempat tau gak tau ya gak tau pokoknya ekstras itu SD bro punggungnya doang kakinya doang atau apa aduh aku aja gak tau aku blur banget aduh uuuuk banget mungkin ya itu SD gua lupa inget sih sebenernya jadi itu SD eh SD disuruh kan sambil casting 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 semuanya mau iklan mau film mau videoclip sinetron ya kan itu semuanya casting dan kalo kalo casting iklan nih dulu ya itu udah casting semua segala macem udah nih kayak nominasi ya ada ya nominasi kan sebutannya nominasi terus fitting baju semua segala macem terus nih kan sisa 2 kali date nih kayak gini gitu ya terus ya gua biasa aja kan kayak oh yaudah kan mau jadi main talentnya nih ceritanya yang mana besok shooting kalo iklannya selalu dari subuh waktu itu kita udah semuanya nge fitting aku udah di cancel kerap terjadi dalam kehidupan aku tidak masalah hahaha tapi emang asli lu se easy going gitu atau gimana sih atau lu ada baper-bapernya dikit kayak ah ya Allah udah casting udah ini itu SD men gua bener seinget gua gua gak ada gua gak ada gak ada yang kayak gitu kalo sekarang posisi kayak gitu tuh kalo lu udah deal apa segala macem terus lu kayak kalah saing sama pemain lain gitu misalnya oh ini yang dibenci sama temen gua salah satu temen gua dia paling benci kalo gua udah kayak gini misalnya bukan gua yang dapet gitu padahal gua pengen banget gua bukan yang kayak malah membenci orang ini yang dapet perannya gitu enggak gua malah kayak yang yaudahlah emang gua tuh gak pantes oh jadi malah kayak nge push diri sendiri gua jadi nikam diri gua sendiri dan itu yang pingin gua perbaikin banget karena karena menurut gua pointing at someone itu suatu hal yang kayak gak dewasa gitu kayak maksudnya maksudnya iya dan kayak oh mungkin emang ada kekurangan di diri gue gitu jadi dan itu yang salah yang kenapa yang dibilang yang quarter life crisis itu dan itu tuh kayak bikin diri gua gak full gitu loh kayak heart gua gak full diri gua gak full gua gak full gua gak full kind apa kayak maksudnya pokoknya keseluruhan gua gak full deh gua ngerasa kayak gitu dan emm itu yang mesti gua perbaikin sebenernya untuk menjadi manusia yang utuh karena tapi positifnya adalah gua berpikir oh mungkin ini adalah salah satu step dimana gua bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi nantinya menanggapi hal yang bisa lebih mencintai diri gua sendiri mungkin ini adalah hal-hal yang gua perlu ubah gitu untuk jadi mencintai diri gue kalo gua mencintai diri gue mungkin orang lain bisa mencintai diri gue juga jadi 2020 goalsnya itu? iya self love lagi dong lu juga dong terus apa yang bikin lu happy sejauh ini kalo shooting kan happy oh man everything apa? semuanya bikin gua happy kok kayak makan aku happy snack 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 aku happy kayak tidur aku happy kayak streaming aku happy gitu gak ngapa-ngapain di rumah seharian aku happy olahraga pun aku happy banyak-banyak banyak hal yang bikin happy jadi sebenernya small things do matters do matters do matters it's do it's do matters you know guys small things jadi lebih bersih atau total things berarti ya? iya bener-bener kayak ngobrol sama mungkin sama adek gue yang sekarang udah besar yang kuliah di Jogja itu somehow juga bikin tenang juga kok kayak gitu kalau YouTube-an happy gak? YouTube-an YouTube-an happy sih tapi gue lebih bingung kayak gue bahas apa ya? gue ngapain ya? kalau di YouTube kayak apa ya? konten apa? hari ini? aku harus makeup tutorial apakah aku harus get ready with me iya aku bingung kayak apakah harus kayak hi guys! apa kabar? aku hari ini lagi pake ini kebetulan lagi ini yang ini yang merek terbaru ya ini Sennheiser kayak ini bisa liat ya guys ini tuh yang baru banget karena dia tuh kayak compact gitu oh ada baterainya tenang aja ini kalian bisa kalian pencet nyala lu tuh jadi oranye iya kayak gue gak tau sih gue jadi pribadi yang seperti apa nantinya di YouTube gue belum tau tapi tapi konten-konten lu kan banyak waktu itu kayak waktu ke Jepang nonton iya gue suka gue suka itu tadi sendiri ada timnya sih? Alhamdulillah ada timnya tapi gue termasuk yang rewel oh karena menurut gue kalau account YouTube itu kan kayak lu berkarya tapi itu elu gitu iya iya kayak oh lu bisa masukin ide-ide yang lain nih lu bisa coba ngedit sendiri lu bisa kayak oh gue pikirnya sukanya lagunya yang kayak gini ah gitu oh gue pikirnya yang kayak agak-agak gini deh gitu BBM nya lu ya iya banget jadi kadang kalau misalnya dikasih preview nya gue bisa kayak nonton lama abis itu gue taruh di notes udah gue taruh notes satu menit keberapa gue gak suka kayak bisa di ini diubah gini gini kedua menit sekian sampai kesekian lagunya tolong diganti terus nanti poin kemana terus menit keberapa sampai keberapa gue sedetail itu sih gue sedetail itu gue sedetail itu tapi di semua hal hidup lu gak lu sedetail itu atau cuma gara-gara youtube ini kayak idealis lu doang gitu kalau yang lain lu detail juga gak? mungkin ya tipe yang detail atau yang clumsy gitu dua-duanya both actually kok bisa sih? i don't know jadi kayak misalnya gini gue kalau lagi mau shooting gue ada tas mana tas yang khusus buat toiletries gue kayak misalnya kayak oke ini buat tisu basah tisu kering tisu makeup tisu badan tisu apa ini 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 itu semuanya ada satu tas kayak satu wadah nanti ada satu lagi satu tas lagi yang dimana itu snack-snack yang emang itu tuh kayak di saat mood gue udah hancur gitu ya nah itu cuma itu penyelamat gue itu penyelamat gue itu ada satu tas lagi terus kalau misalnya nih gue pernah banget lagi kalau misalnya itu ke acak atau pokoknya itu wadah-wadah itu semua ke acak lihat saya gini deh makeup tas makeup kan itu ada wadah-wadahnya disitu gue tuh biasa taruh tetes obat mata tuh di wadah-wadah situ nah itu kalau tetes obat mata itu keluar atau gak di wadah yang dia semestinya gue bisa kayak cuma kayak gue bisa bilang kayak kok tetesan matanya gak di wadahnya terus kayak maksudnya teh gitu iya kan harusnya di dalam situ kok dia di luar gabung sama yang lipstick-lipstick ini semua segala macem terus kayak ya kemaren misalnya buru-buru jadi langsung nyemplung aja enggak gak gak bisa kayak gitu kamu harus masukin masukin mau buru-buru kayak mau kayak gimana kamu harus coba masukin gak bisa kayak gitu tuh gak boleh gue bilang kayak gitu gue bisa sampe segitunya ya bisa segitunya tapi gue pun juga bisa klamsi klamsinya di bidang apa? bisa yang kayak misalnya nih taruh nih taruh oh iya ini pegel ya iya halalala ntar tiba-tiba gue kemana terus gue kayak oh iya dimana ya? waktu itu lupa gitu klamsinya capek banget gak jadi hidup aku capeknya jadi the manager lo sih kayaknya terapuin ketes mata terus gue bisa yang kayak yang coba detail dulu coba ini kerjaannya kayak gimana gitu gue harus detail kerjaannya kayak gimana jadi gue tau jadi gue tau nanti antisipasinya kayak gimana oke oke tapi at the same time gue bisa yang kayak oh yaudah yaudah just roll with it iya sih tapi emang enaknya fleksibel gitu sih karena ada beberapa hal yang kayak lo gak bisa terlalu detail juga kan iya itu perfectionist itu tuh nah ini tuh kan di film nikah yuk kemarin yuk yuk eh gak boleh ya disini sama siapa kamu siapa ayy kamu udah ada kamu udah ada aku ada di bioskop calonnya aaah tapi calonnya itu kan udah punya istri beneran in real life bener mohon maaf iya tanya juga kaget pasti kembali yang nanya gitu harusnya kayak ini udah ternyata siapa enggak gue ngomongin gitu sih karena menurut gue tuh hak lo ya buat siapaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman apa yang gue tanyain itu adalah apakah nyokap lo waktu ini eh kamu filmnya ini ayu eh gitu gak apa ini jawabannya kita harus menerka-nerka oh my god aduh tahun itu gue udah 25 ya bro 25 25 25 tuh still young loh sebenernya i know kayak gue juga kayak yang yang gue gak peduli sama angka gitu loh sebenernya tapi ibu gue cuma gini doang nih ah ntar lagi kamu 25 mama 25 udah nikah udah siap-siap kandung kamu papa kamu aku 25 papa kamu udah ke sumedang gitu ah lagi sungkem ke abah gitu terus gue cuma kayak oke gue gitu dong terus siapa yang mau sungkem ke mama terus gue cuma kayak aku terus dia cuma kayak iya sama siapa bukan itu mali pertanyaannya gitu ya iya sama siapa tong kayak gitu kan terus gue cuma kayak ya lo mah kenapa sih udahlah kayak gitu jadinya mah udah doang udah doang jadi bener-bener apa ya apalagi karakter gue ya yuki kato dan juga liya yang ada di nikah yuk itu tuh beda banget bedanya gimana karena liya tuh termasuk tipe orang yang kayak oh yaudah gue udah yakin sama lo lo juga yakin sama gue nikah yuk yaudah let's go gitu apalagi yang perlu diribetin kayak gitu nah gue tuh gak gitu gitu ya kayak gue bisa kayak kita nih masih muda kita bisa kamu bisa dapet cewek manapun yang kamu mau aku bisa dapet juga cewek manapun yang aku mau kayak tapi kalo kamu yakin sama aku ya kita main explore dulu kan ya hahaha setiap ujung-ujungnya gitu ya emang yang gak ada yang gak orang gak tau ya gimana maksudnya hal yang bikin lo ngerasa oke deh kayaknya gue bisa nikah gitu tuh apa gitu atau belum kepikiran sampe situ belom-belom jujur aku belum kepikiran banget karena emm gue termasuk untuk saat ini ya untuk saat ini aku tuh masih kayak tadi gue sekarang aku apa sih yuk hahaha jadi untuk saat ini tuh pokoknya gue tuh masih masih pingin sama diri gue aja gitu iya sih untuk saat ini ya untuk saat ini ya walaupun nanti kata orang-orang ya abis nikah juga lo juga gak akan kehilangan diri lo kok kayak lo juga abis nikah katanya juga bisa have fun kok sama suami lo kayak atau enggak lo have fun sendiri juga it's okay kayak maksudnya suami lo kasih apa lampu hijau ya udah lo juga bisa have fun ya gitu terus gue cuma kayak ya kalo suaminya open-minded ya kalo suaminya kayak kamu gak boleh kerja kamu cuma di rumah ngepel kayak kan udah ada gue clean hahaha ayo gue clean kalo mau iklan boleh yuk disini yuk hahaha iya jadi kayak ntar-tar ajalah ya mikirnya gak usah kayak kalo yakin baru yakin gitu kan aku masih nanti karena aku masa kecil aku tuh lumayan terpisah sama keluarga karena udah kerja jadi saat ini tuh kayak 2 tahun belakangan ini kayak adalah waktu dimana aku tuh aku pingin kayak nge-repay semuanya gitu semuanya gitu kayak kayak lebih spend time di rumah lebih sering terus lebih kayak liburan barengnya sama keluarga kayak gitu terus kayak lebih deket lagi sama adek-ade aku sih kayaknya tuh buat yang sering nanya udahlah jarin yang penting kan jadinya bahagia terimakasih guys yaudah kalo gitu juga silahkan ditentu film ini ya iya dong eh kamu doang ajak dong cowok kamu kamu udah pacaran berapa lama? lah 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 kenapa jadi gue disidak sudah 4 tahun 4 tahun tapi emang kalian berdua gak ada? aku udah diajak nikah yuk kok aku udah gak pake aja nih kena syuting oh demi apa? udah diajak? udah nikah yuk oh my god congrats eh ini tuh acaranya tuh kayak poin Yuki Kata kayak poin aku gak apa-apa dong pasti kan orang-orang yang udah sering nonton pasti juga pengen tau kehidupan lo tuh kayak gimana maaf jiwa host aja agak oh iya bener jadi ketuker nih kita nih kok tiba-tiba keluar padahal kan disini lagi mau jadi aktor iya wow tidak bisa jadi film lu bisa ditonton kapan? bisa ditonton 6 Februari pastinya di bioskop-bioskop yang kamu suka yang terdekat sama kamu kenapa? iya subscribe iya oh iya nanti ya iya oke iya kayak gitu sih kalo untuk film nikah yuk ya tanggal 6 Februari terserah mau nontonnya barengan sama modusan kamu sama yang lagi kamu pengen kodein atau kamu pengen sendirian aja juga gak masalah kamu mungkin ujung-ujungnya mau nikahin diri kamu self partner yuk gitu kan makanya sih gak boleh setiap gue ngomong kayak kamu terus mau nikahin siapa? aku nikahin diri aku sendiri gue langsung kayak seluruh keluarga gue kayak huish astaghfirullahaladzid kayuki gak boleh ngomong kayak gitu kayuki gak boleh ngomong kayak gitu terus gue cuman kayak ih gak bercanda bercanda tapi deep down pengen gitu gak? apa? deep down pengen gitu gak? nikahin diri sendiri ya gak juga dong bro ada orang yang pengen self partner kan soalnya ada sih tapi sendiri tuh menyenangkan sendiri menyenangkan karena lo lebih tau diri lo seperti apa tapi sometimes ada yang nemenin makan juga it feels nice hmm terakhir ada yang nemenin makan nih kata kata sumbernya ada ya 5-6 tahun yang lalu tuh bener gak? udah selama itu ya? ya gak tau kata sumbernya gitu bener gak nih? ini kita cek dulu fakta atau fitnah nih? yang terakhir nemenin makan 5-6 tahun yang lalu katanya enggak ah enggak ah tadi malem gue ditemenin makan sama ade gue ah alus-alus jauh alus-alus aja gak nyampe bertahun-tahun yang lalu gak nanti gitu-gitu amat ya oke lah kalo kita nonton tuh nikahnya yuk ya nonton ya terima kasih juga kalo gak mau nonton yaudahlah suka suka lo deh yaaah terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa subscribe terus share video ini dan juga like videonya yaaah jangan lupa nonton bye bye bye